Intro Halo para manusia vana Gimana? Masih menjadi beban keluarga? Aduh, malu kawan ying Kayak saya dong Udah jadi masalah di keluarga Oke, tanpa berbahasa basi lagi Di video kali ini saya akan menceritakan Sebuah film yang sangat-sangat epic sekali Yang berjudul The Call of the Wild 2020 Yang diperangkan oleh Pemain utamanya yang si anjing Buck, Harrison Ford Sebagai John Troughton Omar C sebagai Peril Karalgi sebagai Frinches Dan sederet artis Papan atas lainnya Dimana di film ini menceritakan Seekor anjing yang sangat ceroboh Namun dibalik itu semua, ia sangat setia Kepada tuannya Inilah dia, Buck Eh, salah nying Inilah dia, Buck Nah, dari sinilah petualang Buck berawal Dan bagaimana kelanjutannya Kita intro dulu, bosku Di awal film kita diperlihatkan Buck yang tengah berlari di pertengahan kota Dan untuk kita ketahui bersama bahwa Buck adalah anjing peliharaan dari seorang hakim yang sangat disegani di kota tersebut Buck layaknya seperti anjing pada umumnya Kadang dia berulah, bermain, berlari, dan seperti yang saya katakan tadi Bahwa Buck ini juga merupakan anjing yang pintar Dia cepat memahami hal-hal baru yang diajarkan kepadanya Hingga pada suatu kesempatan Majikan dari Buck melaksanakan pesta perayaan ulang tahunnya Mereka memasak berbagai jenis makanan Dan Buck kembali berulah lagi Ya, betul Semua makanan yang sudah tertata rapi dan siap disantap di atas meja Dihacurkannya Oleh karena itu, majikan dari Buck pun marah dan menghukumnya untuk tidur di luar Ini bukan yang pertama kalinya Buck dihukum di luar dan tidur di luar juga Namun entah kenapa Kali ini Buck terlihat merasa bersalah kepada tuannya Malam itu juga terlihat seorang pemburu anjing terlihat sedang mengincer Buck Dia berusaha supaya Buck masuk ke dalam jebakannya Dan akhirnya Buck tertangkap Pemburu itu berencana menjual Buck dengan harga yang sangat fantastis Karena anjing sekelas Buck cukup mahal Dan Buck pun dibawa pergi jauh dari rumah majikannya di California Hingga tiba di hutan Yukon, Alaska Setibanya Buck di tempat itu, ia melewati kerumunan orang banyak Dan sempat bertemu dengan seorang kakek tua dengan cara yang tidak sengaja Untuk kita ketahui lagi, kakek inilah nanti yang menjadi teman Buck di akhir film Mereka tidak sengaja bertabrakkan yang membuat harmonika milik kakek itu terjatuh Karena Buck merupakan anjing yang pintar Ia langsung mengambil dan mengembalikannya kepada kakek tua itu Setelah terjadi transaksi jual-beli Buck Akhirnya ia masuk ke dalam regu penarik kertas saju pengantar surat Dari kota ke kota bersama majikan barunya bernama Perl dan Francis Di dalam regu itu diketahui oleh seekor anjing senior bernama Spitz Dan untuk kita ketahui kalau Spitz ini tidak menyukai keberadaan Buck Dan perjalanan pertama mereka pun dimulai Terlihat Buck sangat kesulitan menyesuaikan diri dengan anjing-anjing penarik lainnya Hingga saat dia melihat seekor kelinci yang membuat fokusnya terganggu dan mereka terjatuh Namun saat itu dia tidak dimarahi oleh majikannya Melaikan diberi nasihat, arahan, dan bimbingan, motivasi Nying kayak manusia ini sih Buck Setelah melalui perjalanan panjang Tiba saatnya mereka berhenti untuk beristirahat Buck terlihat sangat lelah dan langsung tertidur Pada malam harinya Buck terbangun karena keninginan Lalu ia menuju tendang majikannya Namun Francis langsung mengusirnya Di situ Buck menyadari kalau hidupnya sudah berbeda 180 derajat Dan tiba-tiba Ia dikejutkan oleh bayangan seekor anjing hitam berdiri serigala yang sangat besar Sontak hal itu membuat Buck takut dan tanpa sengaja Ia membangunkan salah satu anjing lainnya yang tidak tertidur Lalu Buck kembali memastikan apakah bayangan itu masih ada atau tidak Tapi ternyata itu hanya halusinasinya saja Hingga pada saat waktu makan Salah satu anjing diperlakukan tidak adil oleh pemimpin mereka yaitu Speech Dimana jatah makanannya ini disebut oleh Speech Buck yang melihat itu merasa kasihan lalu memberikan jatah makanannya kepada anjing itu Perjalanan pun terus dilanjutkan Dan di beberapa waktu Speech terlihat tidak menjalankan tugannya sebagai pemimpin yang bijaksana Dia tidak mau berbagi dengan kawanannya Dan Buck yang menyadari hal itu Langsung berinisiatif selalu membantu Dan hal itu membuat kawanannya sangat bersimpati pada Buck Scene berganti dimana kita bisa melihat Francis yang sedang berada di atas sungai yang beku Sedang memastikan kalau jalur yang akan mereka lalui itu aman Tiba-tiba Francis terjatuh Buck yang menyadari hal itu langsung berlari untuk menolong Lagi-lagi Buck menjadi pahlawan dengan menyelamatkan Francis Dan tiba-tiba Buck yang kelelahan terseret arus sungai Perl yang mengira Buck telah hanyut dikejutkan dengan kedatangan Buck di sampingnya Semenjak kejadian itu Buck langsung mendapatkan kepercayaan dari majikannya Dan ketika Buck melihat seekor kelinci Langsunglah dia mengejar kelinci itu dan disusul oleh anjing-anjing yang lain Setelah tertangkap Buck langsung melepaskannya Ternyata dia hanya bermain sama kelinci itu Dan tiba-tiba Speech langsung menerkam kelinci itu Karena ia ingin menunjukkan ketidaksukaannya kepada Buck Akhirnya Buck dan Speech bertarung untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat Di awal ronde Buck terlihat sempat tidak berdaya Namun karena Buck merupakan pemain utama di dalam film ini Sutradara menyuruhnya untuk tetap hidup dan bangkit kembali untuk mengalahkan Speech Dan yang terjadi Di pagi hari Perol dan Francis yang ingin melanjutkan perjalanan terhambat karena Speech menghilang Karena surat yang mereka antar itu sangat penting Perol memutuskan untuk menjadikan salah satu anjing dalam regu itu untuk menjadi pemimpin Namun anjing tersebut tidak mau Karena tanpa sepengetahuan Perol sadari bahwa pemimpin regu anjing itu yang mereka akui adalah Buck Karena dikejar waktu akhirnya Buck menjadi pemimpin regu itu Perol pun terkejut melihat Buck Buck sangat memang bisa diandalkan sebagai pemimpin regu itu Perol yang terus berteriak semangat melihat Buck yang berlari lebih cepat daripada sebelumnya Dan tiba-tiba longsor salju terjadi Perol lalu menyuruh Buck belok ke kiri untuk menjauh dari longsor tersebut Namun Buck lagi-lagi mendapatkan insting kalau dia harus belok ke kanan dan masuk ke dalam gua kecil Perol sempat panik namun lagi-lagi Buck menjadi pahlawan penyelamat nyawa mereka Hingga mereka sampai ke kota dan mengantarkan surat-surat tersebut dengan tepat waktu Semua orang di sana tampak sangat bahagia ketika mereka membaca surat dari orang yang mereka sayang Dan Perol pun mengatakan sesuatu kepada Buck Tiba waktunya Perol dan Frances melakukan perjalanan Namun terhenti karena seorang lelaki tua yang menahan kereta salju mereka Kita panggil saja dia John Dia mengatakan kalau ia ingin mengirim surat juga Tapi ditolak oleh Perol sebab dia terlambat John mengatakan kalau dia membutuhkan waktu yang sedikit lama Untuk menulis surat kepada putrinya yang sedang berulang tahun Buck yang mengingat wajah John langsung mengambil surat itu Perjalanan pun kembali dimulai Dan mereka tiba di tempat tujuan selama 80 hari Surat-surat itu pun langsung dibagikan Hingga Perol pun kaget karena dia juga mendapatkan surat yang isinya ternyata adalah Sebuah surat pemberhentian dirinya karena sebentar lagi telegram akan memasuki kota Buck dan anjing-anjing yang lain pun dikembalikan Terlihat Buck pun sedih karena dia lagi-lagi kehilangan tuannya Perol yang tidak tega melihat Buck mencoba menghibur dan setelah itu mereka kembali meninggalkan Buck Tiba saatnya seseorang datang membawa Buck dan kawanannya Kita panggil saja namanya Bobby untuk menarik kereta salju lagi Terlihat kereta itu berbeban berat karena dipenuhi dengan tas dan koper Namun tidak hanya itu, Buck dan kawanannya juga harus menarik tiga orang yang ikut dalam perjalanan tersebut Hal itu membuat Buck tidak dapat menarik kereta itu Mereka berusaha sekuat tenaga namun tetap gagal Lalu Bobby yang kesal bercampur marah karena menurutnya anjing yang mereka bawa tidak dapat melakukan tugasnya Dan hendak memukul Buck, untung saja John datang dan mengagalkan aksi kejam Bobby Lalu ia mengatakan kalau bukan anjing itu yang tidak berguna Namun karena kereta kalian di bagian bawahnya sudah membeku Lalu John mengangkat kereta itu menggunakan tongkat dan akhirnya kereta dapat berjalan kembali Lalu ia bertanya kepada Bobby, kemana kalian pergi? Walaupun mereka tidak menjawab, namun John sudah tahu kalau mereka akan pergi ke suatu tempat Dimana di sana terdapat sangat banyak bungkahan emas Lalu John kembali memperingatkan mereka Kalau jalur untuk menuju ke sana harus melewati sebuah sungai yang beku Yang sebentar lagi akan mencair John memberi saran kepada Bobby supaya tetap menunggu musim semi tiba Namun karena Bobby yang sudah ternyang-nyang emas Dia tidak menghiraukan perkataan John dan melakukan perjalanan Terima kasih telah menonton!